Halo, kembali lagi bersama Klinik Timbel. Kali ini kita akan membahas soal PTS Master Ganjil atau Gangsal untuk fisika kelas 12. Oke, disini dikatakan bahwa total muatan yang menyetari suatu rangkaian selama 2 menit itu adalah 4,8 kolom. Kita tulis dulu. Yang pertama ada muatan. Muatan itu key. Kalian harus ingat simbolnya ya. Itu 4,8 kolom. Kemudian ada waktu 2 menit. T itu waktu 2 menit. Kemudian kuat arus listrik dalam rangkaian besar kuat arus. Berarti I. Oke, kita pakai rumus I sama dengan key per T. Rumusnya adalah ini. Maka tinggal kita masukkan I sama dengan key-nya dalam 4,8. T-nya itu adalah 2 menit. Nah, ini kita harus ubah menjadi sekon terlebih dahulu. Terlebih 2 kali 60 satuan yang sekon. Menjadi 120 sekon. Kemudian dari situ 4,8 dibagi 120 hasilnya 0,04 Ampere. Nah, tapi disini disuruhnya adalah mili Ampere. Maka I sama dengan 0,04. Kita jadikan mili Ampere berarti dikali seribu. Sehingga menjadi 40 Ampere. Eh, sorry. 40 mili Ampere. Seperti ini. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Sepotong kawat, ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah 15 Volt. Berarti itu adalah tegangan. Tegangan itu satuannya Volt. Berarti 15 Volt. Kemudian langkah yang tertutup. Bila kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 0,75. Oke, ada I. I itu adalah arus. Yaitu 0,75 Ampere. Maka hambatan listrik kawat adalah titik-titik. Hambatan itu adalah R. Yang ditanyakan adalah hambatan. Oke. Maka kita menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Fear. Ingat-ingat ya. Nah, tapi di sini dicari adalah R. Berarti rumusnya kita ubah dulu. V, I-nya pindah sama dengan R. Nah, kita pilih rumus ini. Atau kita tulis lebih enak. V. Sama dengan V per I. Oke, dari situ R sama dengan V-nya adalah 15. Arusnya itu 0,75. Atau bisa kita ubah menjadi 3 per 4. Berarti gini. Sama dengan 15 kali 4 dibagi 3 coret. 5. 5 kali 4. 20. Satuannya ohm. Jadi, besar hambatannya adalah 20 ohm. Selanjutnya untuk nomor 3. 5 kapasitor identik. Besarnya 7 mikro faradai disusun secara seri. Besar kapasitansi pengganti. Oke, seri ya. Berarti bentuknya gini. Ada 5. 1, 2, 3, 4, eh. Ini 6 kelebihan. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Di sini ada kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3, kapasitor 4, dan kapasitor 5. Dengan nilai 7 mikro faradai. Untuk mencari kapasitas total atau pengganti. Ini kebalikan dari hambatan listrik. Kalau hambatan listrik ketika dia seri, maka tinggal di jumlah. Tapi kalau kapasitor, itu rumusnya kayak yang paralel. Jadi, rumusnya adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1, 1 per C2, dan seterusnya. Ini adalah untuk rangkaian seri. Kebalikan ya, dari yang listrik. Oke, berarti kita hitung. 1 per C total sama dengan 1 per 7, tambah 1 per 7 lagi, tambah 1 per 7 lagi, 1 per 7, tambah 1 per 7. Total ada 5, berarti 1 per C total sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, atasnya tinggal di jumlah. Berarti 5 per 7. Maka, C total itu adalah 7 bagi 5. 7 bagi 5 adalah 1,4. Satuannya mikro faradai. Ini hasilnya. Selanjutnya untuk, ini berarti soal nomor 4. Lampu yang dibeli oleh Andi tertulis spesifikasi 100 watt 120 volt yang ditanyakan besar hambatan. Oke. Di situ ada 100 watt, itu adalah daya. Kita masukkan 100 watt, lalu ada tegangan. Tegangannya itu 120 volt yang ditanyakan hambatan R. Oke, yang ditanyakan. Nah, kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus daya sama dengan V kuadrat dibagi R. Yang dicari R berarti rumusnya menjadi R kali silang V kuadrat per P. Kita masukkan V-nya, V-nya adalah 120 kuadrat. Kita tulis seperti ini. V-nya itu adalah 100. Ini bisa kita coret sama ini. Jadinya 12 kali 12. Satu, empat, empat. Karena hambatan, satuannya ohm. Selanjutnya, untuk soal nomor 5. Pak Ridwan menyewa listrik sebesar 500 watt. Oke, itu adalah daya. Kita tulis dulu P-nya 500 watt. Tegangannya 110. V-nya adalah 110 volt. Kemudian, jika lampu yang digunakan memiliki spesifikasi seperti itu. Oke, lampu itu 110, eh, 100 watt. Sama 220 volt. Yang ditanyakan adalah jumlah maksimum lampu yang bisa dipasang. Oke. Yang ditanyakan jumlah lampu. Kemudian, dari situ berarti untuk mengetahui jumlah lampu, kita harus menggunakan bersamaan R hambatan dari lampu, disamakan dengan hambatan dari listriknya, dari PLN. Nah, rumusnya itu kita pakai P sama dengan V kuadrat per R. Rumusnya itu ini. Maka masukkan ke sini, menjadi, kita akan carinya R-nya. Nah, berarti R sama dengan V kuadrat per P, ini punya lampu, ini punya lampu, V kuadrat per P. Kalau sudah, kalau sudah, dari sini V lampunya adalah 220 kuadrat, V lampunya adalah 100, kemudian sama dengan V-nya 110 kuadrat per V dayanya. Nah, di sini kita mau cari T-nya dulu. Jadi, kita mau cari tahu daya satu lampu dari listrik PLN. Oke, kalau sudah, ini kita kali silang, V sama dengan 110 kuadrat, kita tulis seperti ini. Kemudian, dikali silang, berarti kali 100, dibagi 220, kali 220, coret sama ini. Kalau sudah, ini coret sama ini, jadi 2, coret sama ini, jadi 2. Maka, P-nya adalah 100 dibagi 4, yaitu 25 kuadrat. Oke, jadi kita sudah dapat daya satu lampu. Kita tulis ulang ya, daya satu lampu. Kemudian, dari situ, kita gunakan rumus V sama dengan V kali I. Kita pakai rumus ini, di mana kita kan juga punya rumus V sama dengan I kali R. Nah, habis itu, kita ubah V-nya tetap, I-nya kita bisa ubah menjadi V per R. Berarti, V per R. Karena kan kita nggak tahu arusnya. Nah, berarti V kuadrat per R. Itu adalah asal-mungasalnya kenapa kita punya rumus ini. Oke, buat yang belum tahu. Kemudian, dari situ, kita mau cari R. Sorry, sebentar. Jadi, tadi kan kita pakai rumus ini. Nah, buat yang belum tahu, kalian bisa lihat ini ya, kenapa bisa jadi rumus seperti itu. Kemudian, tadi kan kita terakhir sudah menghitung dari satu lampu. Nah, untuk menghitung N atau jumlah lampu maksimum. Itu bisa dihitung dengan daya dari PLN dibagi daya lampu. Daya satu lampu yang tadi sudah kita hitung. Daya PLN-nya kan 500 dari sini. Nah, untuk daya satu lampunya itu adalah yang 20 di ma. Maka, maka dapat 20 lampu. Ini adalah cewek baru. Jadi, diulangi. Yang pertama, kita harus mencari daya untuk satu lampu. Menggunakan rumus persamaan dari hambatan. Jadi, hambatan lampu itu sama juga dengan hambatan listriknya. Atau hambatan dari PLN-nya. Nah, seperti itu. Selamat menikmati.